Sudara Siti Herdianti disana, Dianti seperti apa suasana rumah Saiful Jamil untuk saat ini? Situasi terbaru di kediaman Saiful Jamil pasca penangkapan Saiful Jamil di kawasan Kelapa Gading kemarin. Hingga saat ini suasana di rumah Saiful Jamil kelihatan sedih, tidak ada kegiatan ataupun aktivitas apapun. Yang ada hanya dua mobil pribadi Saiful Jamil yang terpargir di garasinya. Saiful Jamil ditetapkan menjadi tersangka malam hari kemarin. Polisi pun sudah mengemankan sejumlah alat bukti yang ditemukan di kediaman Saiful Jamil. Saat penangkapan terjadi, sejumlah tetangga di kawasan perumahan Saiful Jamil tidak mengetahuinya. Bahkan mereka pun merasa kaget dan juga tidak percaya atas kasus yang menimpa Saiful Jamil. Saiful Jamil sendiri dikenal sebagai warga yang memiliki sosialisasi yang baik, serta pribadi yang alim dan juga taat beribadah. Dan Saiful Jamil sendiri memang tinggal di rumahnya bersama asistennya, serta pembantu rumah tangganya dan juga terkadang ada saudaranya yang menginap di rumahnya. Polisi sendiri sudah melakukan visum dan juga pengambilan air liur dari Saiful Jamil. Saiful Jamil sendiri diancam dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak paling lama di penjara 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun. Dan untuk dendanya sendiri paling banyak 300 juta dan paling sedikit 20 juta. Dan belum dapat dipastikan untuk prarekonstruksi ataupun rekonstruksi di kediaman Saiful Jamil oleh pihak kepolisian. Sekian Rizka kembali ke Anda.